Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, how are you? First of all, I want to say congratulations to all of you Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua Karena kalian semua telah bergabung menjadi keluarga besar SMK Swasta Tunas Harapan Batang Serangan Nah, jadi ini pertemuan pertama kita ya Kita lagi belajar online kenapa? Karena masa pandemi masih diperpanjang Jadi kita untuk saat ini menggunakan belajar online atau sistem daring ya Nah, saya menggunakan via WhatsApp dengan mengirimkan video ini untuk menjelaskan materi yang saya ajarkan Oke guys SMP sudah pernah diajarin ya Bagaimana untuk memperkenalkan diri kalian kepada orang lain atau kalian memperkenalkan seseorang kepada orang lain Nah, oke Saya akan menjelaskan ya Bagaimana untuk memperkenalkan diri How to introduction ourselves to other people Oke, I will explain Oke, saya akan menjelaskan Nah, bagaimana sih cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui poin-poin pentingnya dalam memperkenalkan diri kita kepada orang lain Oke, at first Yang pertama Nah, biasanya kita memperkenalkan diri kan gak mungkin ya Langsung my name is Jadi kita menggunakan greetings dulu ya Nah, ada apa saja ya Yang pertama yaitu bisa kalian gunakan assalamualaikum atau greetings yang lain Hello, hi Yaitu dengan menggunakan atau menggunakan expression Let me introduce myself Ya, yang artinya Bolehkah saya memperkenalkan diri saya Nah, itu yang pertama Kemudian, apalagi ya poin-poin pentingnya untuk memperkenalkan diri Nah, yang terpenting apabila kita ingin memperkenalkan diri kepada orang lain Yaitu harus tahu apa Ya, nama ya Name Ya, poin yang kedua yaitu harus ada Name Ya Nah, yang kedua Ya Yang kedua Harus ada age Ya, apa itu age? Age itu adalah usia Setelah kalian tadi perkenalkan nama kalian Kemudian kalian sebutkan Ya, usia kamu sekarang berapa tahun Oke, yang ketiga Ada address Ya, disini ada Alamat Alamat Nah, alamat ini terbagi menjadi dua Yang pertama Alamat dari mana kamu berasal Dan alamat sekarang kamu berada di mana Ya, atau sekarang kamu tinggal di mana Yang keempat yaitu ada occupation Ya, apa itu occupation? Occupation itu adalah pekerjaan Ya, contohnya kalau kamu semua itu tentunya Sebagai pelajar Ya Yang kelima yaitu Hobi Ya Ya, hobi itu adalah kesukaan Ya, kesukaan kamu Kamu ceritakan hobi kamu apa Biasanya hobi itu lebih dari satu ya Kemudian Yang keenam Yaitu kamu ceritakan tentang family What is that? Ya, family itu adalah keluarga Nah, kamu boleh menceritakan Keluarga kamu Kamu punya berapa abang Kamu punya berapa kakak Adik, ayah, ibu Ya, nah Kemudian Sebagai closing ya Sebagai penutupnya Yaitu Ya, biasanya kita ucapkan See you next time Atau nice to meet you Atau bye Ya, seperti itu Nah, itu tadi Poin-poin penting Di dalam Kamu Memperkenalkan Diri kamu Kepada orang lain ya Nah Bagaimana Dengan Kalimatnya Ya, nah disini Saya akan Memberikan Contoh Self-introduction Ya, menggunakan kalimat Nah, disini saya contohkan Diri saya sendiri Ya, nah Silahkan kamu amati Ya, bagaimana Kalimat-kalimatnya Untuk Memperkenalkan diri kita Kepada orang lain Oke, perhatikan Nah, ini saya ambil Contoh Self-introduction-nya Diri saya sendiri ya Bisa kamu Lihat Dan bisa kamu Pahami Mulai dari Greeting ya Salam membuka Assalamualaikum Hello Friends Let me Introduce Myself My name Is Vidya Stuti I'm 29 Years Old I was born In Benteng Rejo I was born On 23 July 1991 And 91 Oke Nah, disini saya berhentikan sebentar Videonya Saya akan menjelaskan perbedaan Antara I was born in And I was born on Nah, perbedaannya dimana Antara in dan on Jadi, kalau I was born in Itu adalah untuk menjelaskan Alamat dimana Kamu dilahirkan Ya Sedangkan I was born on Itu adalah Tanggal Ya Tanggal Bulan Tahun Dimana Atau ketika Kamu Dilahirkan Lanjut ya I am originally From Benteng Rejo Jadi, I am originally Itu Asal kita ya Dari mana kita berasal And Now I live in Benteng Rejo Lorong 2 Nah, jadi disini Ada alamat Dimana kita berasal Dan ada alamat Sekarang kita tinggal Dimana I am a teacher In SMK Swasta Tunas Harapan Batang Serangan My hobbies are Reading Singing And Make a craft I am Six siblings I have Two brothers Two sisters And One little brother I have married I have one husband And One son Nice to meet you guys Ya, jadi itu tadi Contoh Perkenalan Diri saya ya Ada beberapa poin disitu Yang saya ceritakan ya Ada nama saya Kemudian ada umur saya Alamat saya Pekerjaan saya Hobi saya Dan Keluarga saya Nah, jadi itu Adalah Contoh ya If you want to Introduce yourself To other people Jadi, seperti itu Jika kita ingin Memperkenalkan diri kita Kepada orang lain Nah, kemudian materi Selain kita Memperkenalkan diri Kepada orang lain Kamu juga harus Mampu Memperkenalkan seseorang Kepada orang lain Nah, sebenarnya Sama aja ya Hanya sedikit Ada perbedaan Dimanakah Perbedaannya Ya Perbedaannya adalah Terletak di pronounnya Apa itu pronoun? Ya, pronoun itu adalah Subject ya Atau kata gantinya Ini contohnya ini ya Perkenalkan Nama dia adalah Tommy Nah, jadi Kalau misalkan tadi kita Hello guys My name is Nah, ini kalau Memperkenalkan orang lain Ya His Pakai his ya His name Atau her name Namanya adalah Ya Jadi, kalau his Untuk nama laki-laki Her Untuk perempuan Jadi, seperti itu Oke Saya harap kalian semua Mengerti Ya Tentang Materi ini Jadi Saya rasa ini I think it is Very easy to understand This material Ya Sangat gampang sekali Bagaimana untuk Berkomunikasi ya Mempraktiskannya Ya Praktikannya Kamu bisa Memperkenalkan diri Kamu kepada orang lain Nah Jadi nanti Tugasnya Ya Semua tulisan Atau materi Yang ada di video ini Silahkan kamu Catat di Buku Kemudian Praktisnya Ya Kamu harus Membuat Video Ya Silahkan kamu Rekam video Yaitu Kamu Memperkenalkan diri Kamu Kepada orang lain Dengan format Yang saya Contohkan Tadi Ya Dan Waktu Kemumpulan Videonya Itu Saya beri Waktu One week Ya Satu Minggu Oke guys I think It's enough And Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you later Sampai jumpa 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 selamat menikmati